Intro Imam Budi Hartono, wakil wali kota Depok, dukung anak muda kota Depok menjadi petani perkotaan. Hal ini ia sampaikan saat ditemui tim TV Tani di kantor Balai Kota Depok, Jawa Barat. Imam Budi Hartono menjelaskan potensi pertanian kota Depok memang sangat kecil, namun keterbatasan lahan tidak menghambat produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam bertani. Ya kalau dari sisi visi kota Depok memang potensi pertanian di kota Depok kecil ya, sangat kecil sekali. Yang kedua dari sisi lahan juga kami sudah tidak adalah pertanian. Tetapi kami memang, saya terutama ya ingin berharap adanya sebuah kegiatan anak muda di urban farming. Jadi pertanian perkotaan yang kita ingin jalankan, karena nggak mesti punya lahan besar, tetapi kami bisa manfaatkan dengan lahan-lahan yang ada supaya bahwa kita juga bisa bertani di perkotaan. Kota Depok sendiri memiliki komoditas hortikultura unggulan, diantaranya belimbing, alpukat, anggur, jambu biji, dan tanaman hias yang tersebar hampir di sejumlah kecamatan di kota Depok. Bahkan tak hanya itu, ternyata budidaya maggot juga ikut berkontribusi dalam menarik minat masyarakat Depok yang memiliki peluang bisnis pertanian yang menjanjikan. Ulat yang mungkin bagi sebagian orang adalah binatang yang tidak berguna dan mengganggu, nyatanya bisa mengurangi kadar sampah yang ada di Depok. Untuk saat ini kita kurang lebih di Depok, kita bisa menghasilkan maggot kurang lebih sekitar 250 kilo. Potensi maggot besar banget, apalagi nanti penggunaannya bukan hanya untuk ke agriculture, tetapi bisa untuk ke daily tools gitu ya, untuk ke manusia tadi. Dan saat ini, apa namanya, pangsa-pasar juga masih banyak banget dibutuhkan. Saat ini kita sudah ekspor ke Malaysia, Singapura, tapi Alhamdulillah di tahun ini kita dipercaya untuk bisa nanti ekspor ke Belanda. Tak hanya itu, Imam Budi Hartono berharap ke depan masyarakat Depok yang tidak memiliki pekerjaan akibat dampak pandemi COVID-19 dapat beralih profesi menjadi petani kota. Menurut wakil wali kota Depok tersebut, menjadi petani adalah sesuatu hal yang menjanjikan, apalagi dengan menggunakan metode pertanian yang kekinian. Ya, harapannya sih memang banyak anak-anak muda yang dalam kondisi COVID-19 ini yang keluar dari perusahaan ya, karena memang banyak perusahaan-perusahaan beruntikar bisa mengadu nasibnya dengan bertani di rumahnya dan masuk ke dalam kelompok-kelompok tani yang ada agar bisa bekerja dari rumah, menjadi seorang petani milenial dan mengembangkan pertanian modern di kota Depok ya. Jadi pertanian kan bisa intensifikasi, ekstensifikasi. Nah, intensifikasi inilah yang kami dorong dengan lahan terbatas, tapi mereka bikin teknologi yang canggih, yang bagus, sehingga menghasilkan bid yang unggul dan produk yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, harapannya seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!